Setelah itu, tanpa basa-basi, si iblis pun datang ke Danbam untuk makan sekalian menemui seroi Di sana, seroi sendirilah yang langsung memasakkan makanan spesial untuk si iblis Setelah itu, dia pun menyajikannya dan duduk di hadapan si iblis Si iblis pun memakan sundu bujige itu dengan sangat nikmat Sembari makan, seroi berkata Aku berpikir untuk mengambil alih jangga Aku berencana mengizinkan Direktur Kang untuk memimpin Karena reputasi perusahaan sedang tak bagus dan aku benci nama itu Aku berpikir untuk mengganti nama jangga Si iblis pun tak menggubris perkataan seroi dan malah bertanya balik Dari siapa kau belajar membuat masakan ini? Aku berpikir rasanya mirip Tapi ini memiliki rasa akhir yang unik Seroi pun bilang Kami punya resep sendiri untuk sausnya Aku beri perhatian penuh pada bubuk kacang kedelai fermentasi Saat cuaca dingin, kehangatannya menyebar di tubuh Bukankah itu enak? Si iblis pun mencobanya lagi dan bilang Oh iya, aku setuju Kini aku sudah disajikan makanan enak Tapi maafkan aku, aku tak bawa uang Apakah aku boleh berikan yang lain? Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun terjadi Si iblis pun berlutut sambil menangis ke seroi dan bilang Jangga sudah runtuh Tidak ada untungnya mengambil alih perusahaan itu Semua itu kesalahanku Seroi pun bilang Ini bukan karena hanya benci Tapi aku lihat jangga adalah perusahaan bagus Si iblis pun bilang Hidupku tak lama lagi Aku tak melakukannya untuk kebaikanku Aku benar-benar minta maaf padamu Aku banyak bersalah pada manajer Park dan dirimu Aku bersalah Hanya ini yang bisa aku berikan padamu Kemudian sambil berlutut Si iblis pun menurunkan kepalanya Hampir menyentuh tanah Seperti bersujud gitu Tampaknya si iblis benar-benar ingin minta maaf Ya Seroi pun langsung Jongkok menghampirinya Dan bilang Tak enak Bila dilihat Jinsu Angkatlah kepalamu Apa kau menganggapku Mudah dipengaruhi Aku ini Seorang Bebisnis Permintaan maaf Karena proses ambil alih Apa gunanya bagiku Mari berbisnis Res dirjang Nah disini Aku kira Seroi bakal memaafkan si iblis Tapi ternyata Si iblis ini memang layak dipanggil iblis Karena ya Untuk minta maaf saya Dia harus pura-pura Kayak gitu Awalnya Aku pikir Dia benar-benar merasa bersalah Tapi ternyata Ada kelicikan Di balik itu semua Untung saja Seroi tahu Kelicikan si iblis ini Nah Seroi pun peregi Bersama Joiso Meninggalkan si iblis Yang masih menangis Tersungeng Sin berpindah Ke perusahaan jangga Dari hasil keputusan Rapat pemegang saham Maka jangga resmi Diambil alih Oleh perusahaan Aisy Seroi pun dipanggil naik Untuk menyampaikan Pidatonya Seroi berkata Halo Aku perwakilan Aisy Pak Seroi Nggak begitu kali Halo Aku perwakilan Aisy Pak Seroi Jangga Jangga Adalah representasi Bisnis makanan Di negara kita Ada juga Menu yang merepresentasikan Jangga Ia berhasil Menghibur masyarakat Dengan rasa lesat Dan harga murah Di masa sulit Dan titik rendah Negara ini Walau nama jangga Menjadi jelek Karena berbagai kasus Yang terjadi Itu hanya Kesalahan individu Jangga Tetaplah restoran Yang baik Pada saat itu Hal yang dikejar Jangga Bukan hanya uang Dan keuntungan saja Hal yang paling penting Saat berbisnis Adalah Manusia Dan kepercayaan Aku fokus Pada manusia Alih-alih uang Dibandingkan keuntungan Aku akan fokus Pada kepercayaan Bersama kalian semua Kita akan bangkit Dan berjaya lagi Terima kasih Semuanya pun Bertepuk tangan Meriah Setelah itu Seroy pun menemui Junsu Seroy menanyakan Mengapa Junsu mengundurkan diri Tapi Junsu bilang Bahwa yang kalah Tentu harus Mundur Namun Seroy mengingatkannya Bahwa Junsu tidak terlibat Sama sekali Dengan perbuatan Ayahnya Jadi dia tak perlu Melakukan itu Nah disini Junsu pun jujur Keseroy Dengan bilang Kahyuni Beritanya di Kedai terhebat Adalah perbuatanku Tidak hanya itu Aku juga dekati Choi Sungkon Untuk tahu Gerak-geri Kaisi Ini memang Tak cocok Denganku Itu karena Aku ingin menang Dengan cara Apapun Mewarisi jangga Hmm Aku Juga sudah Tahu Kalau aku Tak bisa Dapatkan Hyoiso Walau Begitu Aku tak bisa Berhenti Karena aku Tak tahu Cara berhenti Seroy pun Berdiri Dan bilang Tak apa-apa Junsu Itu karena Kau Anak kecil Datanglah makan Sesekali Lalu Seroy pun Pergi meninggalkan Junsu Setelah itu Seroy mendapat Telepon dari Sua Sua pun Memberikan selamat Kepada Seroy Seroy bilang Pembocor rahasia Kenapa Kau begitu Sua pun Bilang Bukan Karenamu Ketika aku Meminjam uang Untuk kuliah Dari Pak Park Aku bilang Akanku Kembalikan Tiga kali Lipat Apa ini Cukup Kini Aku juga Akan Hidup Nyaman Dengan Caraku Sebagai Teman Bisakah Kau Mendukungku Balas Dendammu Sudah Selesai Bolehkah Aku Minta Tolong Hiduplah Dengan Bahagia Dan Ternyata Sua Sedang Berada Di Makam Ayah Seroy Sin Berpindah Ke Kede Dan Bam Disana Tony Sedang Sedih Karena Pacarnya Lagi Ngembek Jadi Dia Nggak Jadi Pergi Nonton Ke Bioskop Nah Maksud Kedatangan Mereka Ke Dan Bam Karena Yunsu Mengajak Mereka Ketemuan Disana Sembari Menunggu Tiba Tiba Datang Tamu Bule Choi Sangat Kaget Tapi Disini Ternyata Tony Sudah Bisa Berbahasa Inggris Ia pun Menyapa Tamu Itu Dan Memberikannya Tempat Duduk Pokoknya Kalau Kita Ada Niat Mau Belajar Dan Konsisten Pasti Suatu Saat Bakalan Pintar Juga Kok Nah Setelah Itu Datang Lagi Yunsu Di Atas Sana Yunsu Meminta Maaf Langsung Di Hadapan Choi Dan Yuni Tapi Yuni Menyuruhnya Angkat Kepala Dan Langsung Menghajarnya Yuni Pun Bertanya Kenapa Kau Lakukan Itu Bila Kemudian Merasa Bersalah Joy So Juga Akan Datang Sapa Dia Dahulu Baru Pulang Yunsu Bilang Aku Minta Maaf Mungkin Lain Kali Akan Kutemui Dia Di Lain Waktu Choi Bertanya Kenapa Bertemu Saja Sekarang Yunsu Menjawab Karena Aku Masih Anak Kecil Nah Setelah Itu Pas Pulang Ternyata Yunsu Berpapasan Dengan Joy So Di Jembatan Joy So Bertanya Kenapa Kau Disini Yun So Bilang Aku Akan Pergi Ke Amerika Sebelum Pergi Aku Mau Minta Maaf Pada Choi Sungkon Dan Yuni Joy So Pun Bilang Apakah Kamu Rasa Lebih Baik Setelah Melakukan Itu Apa Masalah Itu Minta Maaf Sampai Jumpa Jaga Kesehatan Joy So Pun Melewati Yunso Eh Tapi Yunso Berbalik Memanggil Joy So Dan Bilang Bisakah Kita Berjabat Tangan Joy So Pun Menghampirinya Dan Bilang Akhir Dari Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Apa Itu Maksudmu Yunso Pun Bilang Benar Juga Aku Tak Punya Hak Untuk Itu Dan Tiba Tiba Joy So Pun Langsung Memeluk Yunso Dan Bilang Kau Punya Hak Untuk Ini Kau Bahkan Tak Peduli Benar Atau Salah Kau Hanya Tulus Padaku Walau Tak Bisa Kuterima Aku Bisa Merasakannya Maaf Telah Mengamfatkan Perasaanmu Dan Terima Kasih Hiduplah Dengan Baik Lalu Joy So Pun Pergi Nah Kesokan Harinya Joy So Dan Yuni Pergi Ke Restoran Baru Yang Sangat Terkenal Akhir Akhir Ini Dan Tiba Tiba Disana Ada Su Dia Pun Menyapa Mereka Dengan Bilang Untuk Apa Kalian Lihat Kalian Bisa Langsung Bertanya Padaku Bukankah Bosnya Cantik Iya Ini Milikku Aku Dapat Investasi Dari Hong So Chon Dan Membukanya Ayo Lihat Tempatnya Masuklah Kutraktir Minum Teh Tapi Tampaknya Disini Joy So Masih Membenci Su Dia Bilang Apa Kau Tahu Aku Berpacaran Dengan Bos Tapi Su Hanya Tersenyum Dan Bilang Jika Itu Kau Aku Tenang Jagalah Seroy Tapi Joy So Malah Langsung Pergi Dari Tempat Itu Setelah Mereka Pergi Su Lanjut Bilang Aku Serius Jagalah Dia Nah Di Dalam Restoran Hong Memberitahu Su Bahwa Ada Koki Yang Ingin Melamat Di Restorannya Dan Ternyata Itu Adalah Park Bogum Hong Pun Sangat Tertarik Dengan Pria Itu Dan Menyuruh Su Agar Menerimanya Tapi Su Bilang Akanku Pilih Jika Dia Mahir Memasak Su Pun Mencoba Masakannya Park Bogum Bertanya Apa Sesuai Seleramu Su Pun Bilang Apakah Kau Bisa Mulai Bekerja Besok Nah Jadi Kita Sudah Tenang Ya Guys Karena Su Sudah Dapat Cowok Baru Dan Dia Sudah Punya Restoran Dan Tampaknya Kini Dia Sangat Bahagia Kemudian Sin Sin Berpindah Ke Choi Disana Dia Mengambil Dua Tiket Bioskop Milik Tony Nah Karena Tiketnya Ada Dua Dia Mengajak Hyuni Untuk Menonton Bersama Setelah Berkelahi Sejenak Akhirnya Mereka Pun Pergi Menonton Bersama Disit Lain Joy So Datang Menghampir Seroy Yang Sibuk Bekerja Sebelum Itu Joy So Mengganti Soket HP Nya Dulu Menjadi ILL Atau Iso Love Loy Sepenting Itukah Nah Seroy Pun Menyadari Joy So Berdiri Di Depan Ruangannya Joy So Pun Bilang Apa Kau Sibuk Udah Dari Luar Sedikit Hangat Cuaca Yang Bagus Untuk Berjalan Kaki Bila Kau Tak Sibuk Apa Mau Berkencan Seroy Pun Bilang Aku Tak Sibuk Tapi Pas Diliat Jadwal Padat Panget Ya Namun Demi Joy So Tak Mungkin Seroy Menolak Nah Mereka Pun Jalan Jalan Ke Itai Won Ternyata Sudah Lama Mereka Tak Pernah Jalan Jalan Lagi Ke Itai Won Karena Sangat Sibuk Di Taiwan Mereka Foto Foto Dan Bersenang Senang Setelah Itu Di Lain Tempat Joy So Bilang Kau Bilang Kau Mencinta Iku Kan Tapi Kenapa Tak Pernah Pegang Tanganku Joy Saku Celananya Mereka Pun Saling Berpegangan Tangan Joy So Pun Berkata Aku Akan Berusaha Aku Dan Dirimu Benar-benar Berbeda Tapi Kita Punya Satu Kesamaan Yaitu Kita Tak Tahu Kehangatan Orang Lain Sebelumnya Saat Aku Dengar Ceritamu Aku Ingin Sembuhkan Semua Rasa Sakit Yang Kau Alami Sebelumnya Aku Tak Ingin Kau Menderita Dan Kesepian Aku Ingin Buat Malammu Yang Pahit Menjadi Manis Saat Memikirkan Mu Hidupku Yang Kosong Ini Menjadi Penuh Olehmu Terima Kasih Aku Akan Membahagiakan Mu Di Dalam Hati Seroy Berkata Aku Ingin Bahagia Tanpa Kehilangan Diriku Aku Mau Semua Yang Kuinginkan Terwujud Ada Hari-hari Yang Berat Bagiku Terkadang Aku Merasa Cemas Dan Takut Bagaimana Aku Bisa Bertahan Bersama Mereka Yang Berharga Aku Jalani Kehidupan Sibuk Melakukan Apa Yang Kuinginkan Disamping Mereka Membagi Hidupku Dengan Mereka Dalam Mencari Kebahagiaan Dan Mereka 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 Seperti Di Thumbnail Kita Selama Ini Coy Masih Di Dalam Hati Seroy Berkata Kebahagiaan Kehangatan Yang Kubagi Dengan Aku Sudah Lebih Bahagia Dari Yang Kubayangkan Kemudian Sin Berpindah Ke Kedai Dan Bab Disana Mereka Berkumpul Bernyanyi Joget Dan Minum Minum Barang Seroy Mendengar Ayahnya Dalam Hati Yang Bilang Apa Rasanya Kemudian Seroy Pun Tersenyum Dan Film Pun Tamat Tunggu Akan Ada Adegan Pasca Akuan Dan Inilah Itamun Klas Di Akhir Sin Seroy Bercerita Aku Bekerja Seperti Biasa Dan Aku Berkencan Seperti Biasa Hari Yang Biasa Dan Mereka Pun Bacium Lagi Kemudian Dan Bang Pun Tutup Nah Gimana endingnya Guys Kalau Menurutku Seris Ini Sangat Sangat Keren Pokoknya The best Dracor Yang Pernah Aku Nonton Ya Sih Aku Baru Nonton 3 Dracor Seumur Hidupku Intinya Ini Keren Dan Aku Sudah Tak Bisa Berkomentar Lagi Nah Jadi Aku Itu Tidak Pernah Melangkahi Satu Scene Pun Di Semua Episode Drama Ini Karena Alur Ceritanya Sudah Sangat Jelas Jadi Dari Aku Sudah Tidak Ada Tambahan Ya Guys Tapi Bagi Kalian Yang Masih Merasa Bingung Kalian Bisa Diskusi Di Kolom Komentar Sebelum Menutup Videonya Kalian Tekan Tombol Sub indo by broth3rmax